Di Kabupaten Indramayu, masyarakatnya terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pesisir dan kelompok pendalaman. Masing-masing kelompok memiliki kebudayaan masa lalu, seperti halnya di Desa Tugu, Kecamatan Selig, Indramayu, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Secara administratif, Desa Tugu memiliki luas 720,8 hektare, yang mana 603 hektare merupakan areal pesawahan. Sejak dahulu, masyarakat Desa Tugu memiliki budaya tiga besar hari tani, di mana pada hari-hari tersebut, mereka berlibur bertani, dan salah satu budaya yang masih diperlihara hingga kini adalah Mapa Getambah. Kalau di daerah kami, di Desa Tugu, ada hari besar tani, yaitu sedekah bumi, Mapa Desri, Mapa Getambah, itu masih dilestarikan, masih diunjung, masih dilaksanakan oleh masyarakat tani. Selain itu juga Desa Tugu lebih dikenal dengan hutan rotan dan kesenian sampyongan, sehingga menjadi daya tarik pesatawan untuk melihat hutan rotan yang diagap aneh, karena bisa tumbuh di dataran rendah. Di situ pula terdapat pertunjukan sampyong, yaitu permainan stick fighting dan seni musik tarik klasik yang dibawakan anak-anak sanggar ke Dukun Jalin. Untuk budaya Mapa Getambahnya sendiri, sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat Desa Tugu, bahwa keberadaan budaya ini sudah ada sejak UF pertama, yang berasal dari Kaliwungu, Jawa Tengah. Dengan demikian, Mapa Getambah bisa diperkirakan, setua dengan kedatangan penduduk di hutan Keduk Pejalin. Budaya tersebut diyakini diadaptasi dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Sehingga diperkirakan sejak 500 tahun yang lalu, masyarakat Desa Tugu sudah melakukan budaya Mapa Getambah. Jangan terakhir dan ketajiran kota menoloknya. Jangan terakhir dan nanti menonton. Jangan terakhir dan lalu, Jangan terakhir dan nanti ini menonton. Rasulullah Untuk upacara ritual mabag tambah dilakukan ketika musim rendeng pada usia tanam 40 hari dan biasanya dilaksanakan pada malam Jumat. Para pamong desa beserta kubu berkumpul di balai desa. Mereka duduk melingkar yang dipimpin oleh pini sepuh adat atau lebeng dengan menggunakan pakaian serba putih. Untuk ritualnya pun terdapat sarana yang terdiri dari pumbung yang berisi air dari sembilan mata air yang telah dibacakan doa-doa. Pumbung berisi air ini lalu diserahkan oleh kebayan untuk dibawa esok hari pada pagi buta oleh pamung desa atau para wadah bala guna berkeliling menyerapkan air tambah di areal pesawahan di tiap sudut perbatasan desa. Dalam proses penyiraman, para wadah bala yang mengenakan pakaian serba putih dilarang melewati jembatan dan melakukan tapa mingkem. Dari ritual kuno dengan eksotika serta kesakralan prosesnya ini menjadikan budaya mabag tambah sebagai warisan budaya nasional tak benda pada tahun 2016. Berdasarkan potensi budaya yang ada, ini sangat kaya sekali dan bahkan mungkin boleh dikatakan bahwa Indramayu merupakan salah satu sentra budaya di Jawa Barat. Ada salah satu nilai tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indramayu. Dari sekian nilai-nilai tradisi atau pasaran-pasaran adat yang dilakukan oleh masyarakat yaitu salah satunya adalah mabag tambah. Mabag tambah adalah salah satu tradisi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Suliep, tepatnya di Desa Tubuh, baik lor maupun tidur, itu adalah salah satu tradisi yang sangat perlu dipertahankan, bahkan Alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda ke Indonesia. Melalui ritus ini juga masyarakat secara tidak langsung diajang untuk menjaga budaya agraris sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ritus ini sangat istimewa, karena kebiasaan itu masih dijalankan oleh masyarakat setempat. Seiring perkembangan zaman, ritual ini mau tidak mau harus berhadapan langsung dengan melemahnya minat generasi muda pada pertanian, karena sejak periode tahun 1990-an, permintaan buruh petani di Desa Tubuh semakin meningkat. Untuk membuat pemuda-pemuli kembali bertani, beberapa tokoh warga Desa Tubuh telah mengembangkan pertanian off-farm. Akan tetapi, pemasaran dan distribusi masih tetap menjadi persoalan utama di kawasan lubung padi nasional ini. Pemerintah Kabupaten Inderma ini untuk melawan pergeseran lahan pertanian menjadikan panggungan agro-industrialisasi, yaitu dengan dikuatannya peraturan daerah nomor 16 tahun 2019, tentang lahan pangan dan latiga. Di mana, semata-mata itu supaya petani tidak menjual lahan yang dibuja dengan panggungan agro-industrialisasi. Di samping itu, pemerintah daerah Kabupaten Inderma ini melalui dinas pertanian, yaitu pengawan program-program baik yang dari daerah maupun dari pusat, seperti pengawalan hidup suci di, pengawalan tentang kredit usaha rakyat, juga tentang masalah asurasi tanaman pagi. Juga melalui desa pertanian, memfasilitasi program-program bantuan, seperti adanya program bantuan tentang alat dan mesin pertanian, adanya program bantuan tentang kembaikan jalan usaha tamnik dan kembaikan jaringan kreditasi. Upaya melestarikan ritus tani di Indramayu merupakan simbol perlawanan terhadap industrialisasi yang telah menggeser budaya agraris masyarakatnya. Mengutip PPS Kabupaten Indramayu, produk domestik regional bruto tahun 2019 di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sebesar 20,12 persen, jauh dibandingkan dengan manufaktur yang mencapai 41,63 persen. Artinya, pertanian bukan menjadi kekuatan ekonomi lagi dan mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Terlepas dari problematika di sekelilingnya, budaya ritual mabak tambah menjadi penyingat tentang warisan budaya agraris yang masih terpelihara, sekaligus kritik kepada pemerintah terhadap persoalan yang harus diselesaikan petani sendiri, terutama stabilitas harga. Sepelik ini bisa manasi, setetes banyu bisa ngandemi. Terima kasih telah menonton!